Intro Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule Di channel TV Laskar Kristus ini Selamat Natal buat saudara-saudari saya seiman Yang merayakan Natal Dan selamat untuk menyongsong Tahun baru 1 Januari 2022 Teman-teman sekalian sangat luar biasa sekali Tuhan berkarya untuk orang-orang yang percaya kepadanya Dan kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan Teman-teman kita kembali berapologetika di channel TV Laskar Kristus ini Dimana beberapa waktu yang lalu teman-teman sekalian Saya tidak punya banyak waktu karena sibuk pelayanan Maka saat ini lagi longgar ya Bahkan saya punya kesempatan untuk membuat aploget Dan sebuah jawaban-jawaban singkat terhadap mereka yang terus menghujat kekristianan Nah teman-teman sekalian saat ini kita akan menjawab sebuah Pernyataan dan juga tuduhan dari Kav Media Channel Di channelnya itu teman-teman sekalian menghajar kristianan Memutarpalikan kebenaran-kebenaran Alkitab Saya sudah cek channelnya silahkan di Kav Media Channel Teman-teman sekalian saat ini dia bahas tentang kekristianan Dimana dia membahas tentang pastor dan suster yang tidak kawin gitu ya Dan katanya ini sebuah kesalahan karena Tuhan tidak menginginkan demikian Benarkah demikian teman-teman sekalian? Tentu saja kita akan berkomentar nantinya Tapi seperti biasa Mari kita terlebih dahulu untuk menonton videonya Agar kita bisa memberikan komentar kita bersama-sama Berikut videonya Sekarang coba kita bandingkan bagaimana dengan Kristen misalkan Dalam Kristen itu pastor tidak menikah Kemudian biarawati tidak menikah Tapi mereka hidup dalam satu naungan bernama gereja Maka apa yang terjadi? Skandalisasi yang sangat luar biasa Ya ibaratnya begini Ada listrik itu ada plus ada min Ada minus ada plus Ini kalau disatukan tidak pada tempatnya Maka yang terjadi adalah konsleting listrik Itu jelas sekali Rusak Ada kerusakan di situ Maka kalau andai kata Para suster, para biarawati itu kemudian melakukan hubungan di luar nikah dengan para pastor Mereka kemudian hamil Anaknya Ini kan aib Karena memang mereka kan dilarang untuk menikah Jadi kalau mereka sampai hamil atau ketahuan hamil Itu kan aib Maka apa konsekuensinya? Anak ini kalau tidak digugurkan Kalau tidak ketika dia lahir harus dibunuh Itu kan Makanya kemudian lahirlah Munculah kuburan-kuburan yang begitu banyak di gereja-gereja Dan itu menjadi kuburan-kuburan tersembunyi Kuburan bayi-bayi Kuburan anak-anak kecil yang sudah ditemukan di berbagai macam tempat Di berbagai macam negara Itu sudah ditemukan Dan itu menjadi satu aib yang besar yang sudah terbongkar Kenapa? Ya itu tadi Karena fitrah manusia Dilanggar oleh manusia itu sendiri Aturan ini bukan dari Tuhan Aturan ini dari manusia Karena Tuhan yang betul-betul Tuhan Tidak akan pernah membuat aturan seperti ini Tuhan yang menciptakan manusia Mengerti betul sifat otak dan kepribadian manusia Maka dia tidak akan pernah membuat aturan yang merugikan manusia Nah aturan tidak menikah Ini merugikan bagi manusia Maka kofisien semuanya Kembali kepada permasalahan Dimana aturan yang dibuat oleh Tuhan Yang betul-betul Tuhan yang menciptakan manusia Maka Tuhan yang menciptakan manusia Tidak akan pernah membuat kerugian bagi manusia itu sendiri Segala aturan yang dibuat oleh Tuhan yang menciptakan manusia Pasti berdampak positif bagi manusia Ada perintah, ada larangan Perintah bertujuan supaya manusia menjadi lebih baik Dan larangan juga bertujuan supaya manusia menjadi lebih baik Apa yang diperintahkan Tuhan haruslah bermanfaat bagi manusia Dan apa yang dilarang oleh Tuhan juga harus bermanfaat bagi manusia Untuk dirinya manusia itu sendiri Tuhan tidak pernah mengambil keuntungan dari manusia Jadi semua aturan itu kembali kepada manusia Maka Tuhan yang betul-betul Tuhan Pasti akan memahami apa yang bermanfaat bagi manusia Maka Tuhan mengatuh pernikahan bagi manusia Tidak ada batasan Siapapun harus menikah Kalau sudah bertemu dengan jodohnya Jangan ditunda-tunda Karena itu akan merusak dirinya sendiri Dan merusak tatanan sosial Bisa menjurus kepada hal-hal yang tidak baik Maka manusia harus menikah Menemukan pasangan Karena salah satu fungsi pasangan adalah Litas kunu ilaiha Supaya kamu itu menjadi tenang bersamanya Kita sudah menikah Sudah tenang Sudah ada yang bisa Sudah ada tempat untuk mencurahkan Sudah ada tempat untuk Apa ya namanya Ya untuk melampiaskan segala hal yang ada di dalam hati yang ditahan Itu kemudian dilampiaskan Itu sudah ada tempatnya dan itu sah Ya teman-teman sekalian Kita sudah mendengarkan bersama Apa yang disampaikan oleh Kaf Media Channel Di situ ya tidak ada videonya Tidak ada gambarnya Dia tidak menunjukkan dirinya Tetapi dia hanya menggunakan Video-video dan cuplikan-cuplikan Dari keadaan pastor dan suster Teman-teman sekalian Saya bukan katolik Tetapi saya bagian dari katolik Kenapa? Karena Kristen mula-mula adalah katolik Dan lahirlah perkembangan gereja Sehingga lahirlah namanya Kristen Protestan Tetapi bagi saya Katolik dan Kristen itu tetap sama Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita muliakan Dan yang menjadi juru selamat kita Hanya satu pribadi Yaitu Tuhan Yesus Kristus Maka saya punya hak untuk menjawab ini Teman-teman sekalian Benarkah seperti yang dikatakan oleh Kaf Media Channel Bahwasannya suatu larangan sebenarnya Kalau pastor dan suster tidak menikah Dan juga katanya terjadi Yang namanya penyelewengan-penyelewengan Di dalam biarawati Ataupun di sekolah pastor Ataupun yang bertinggal di dalam gereja-gereja Yang disebut mungkin ada parokinya Ada tempat-tempat pastor dan suster Asramanya Atau seperti apalah ya Tempat kediaman mereka Teman-teman sekalian Dia mengambil sebuah kejadian-kejadian Yang memang itu bukan secara global Orang yang beragama katolik Atau pastor suster melakukan demikian Hanya oknum-oknum tertentu Yang memang tidak bisa menjaga kesuciannya Tidak bisa menjaga dirinya Dari berbagai-bagai hal nafsu duniawi Itulah yang melakukan demikian Dan kalau kita kembali lagi teman-teman sekalian Bukan hanya di dalam kekristianan Hei baru-baru kemarin Kaf Media Channel Apakah saudara berani juga membahas? Itu ustadz yang cabul Yang mengperkosap Dua belasan triwatinya Dan begitu banyak lagi Ada banyak ustadz-ustadz Yang melakukan namanya Pelecehan seksual Pertanyaan saya Apakah memang itu perintah Allahmu? Apakah itu perintah agamamu? Tentu bukan bu Tentu bukan Itu oknum Yang melakukan demikian adalah oknum Ustadznya Demikian juga dalam kekristianan Ada pastor juga yang berjinah Ada pendeta-pendeta juga yang berjinah Melakukan pelecehan seksual Itu juga ada Tetapi bukan ajaran agamanya Sekali lagi Ini bukan ajaran agama Kristen Dan bukan seluruh pendeta Atau pastor atau suster Melakukan demikian Tetapi oknum Yang tidak bisa bertarak Tidak bisa menahan diri mereka Teman-teman sekalian Kita kembali dengan Alkitab Apa dikatakan Alkitab tentang perkawinan? Jika Kita mau menikah Silahkan menikah Tidak ada larangan Untuk tidak menikah Rasul Paulus saja hanya menghimbau Jika bisa Maka lebih baik bagi laki-laki dia tidak menikah Lebih baik juga bagi janda-janda Juga tidak menikah lagi Tetapi mengingat bahayanya percabulan Bahayanya nafsu dunia Lebih baik bagi janda-janda menikah lagi Bahkan bagi laki-laki juga harus punya istrinya sendiri Teman-teman sekalian Saat ini kita Bahas tentang firman tua di dalam 1 Korintus pasal 7 Ayat 1 hingga sampai 10 Saya bacakan Kiranya Kaf Media Channel dan juga Umat Muslim mendengarkan hal ini Apa dikatakan oleh Alkitab Tentang perjinahan Dan tentang juga perkawinan Oke Dan sekarang tentang hal-hal Yang kamu tuliskan kepada aku adalah Baik bagi laki-laki Kalau ia tidak kawin Tetapi mengingat bahaya percabulan Baiklah setiap laki-laki Mempunyai istrinya Sendiri Dan setiap perempuan Mempunyai suaminya sendiri Hendaklah suami memenuhi Kewajibannya terhadap istrinya Demikian pula istri terhadap suaminya Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Tetapi suaminya Demikian pula suami Tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Tetapi istrinya Janganlah kamu saling menjauhi Kecuali dengan persetujuan bersama Untuk sementara waktu Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa Supaya itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama Supaya iblis jangan mengkodai kamu Karena kamu tidak tahan bertarak Hal ini ku katakan kepadamu sebagai kelonggaran Bukan sebagai perintah Namun demikian alangkah baiknya Kalau semua orang seperti aku Tetapi setiap orang menerima dari Allah Karunianya yang khas Yang seorang karunia ini Yang lain karunia itu Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin Dan kepada janda-janda aku anjurkan Supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri Baiklah mereka kawin Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawan nafsu Kepada orang-orang yang telah kawin aku Tidak bukan aku Tetapi Tuhan perintahkan Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya Dan jikalau ia bercerai Ia harus tetap hidup tanpa suami Atau berdamai dengan suaminya Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya Seorang diri dikasih oleh Tuhan sangat jelas disini Bahwa Alkitab catat melalui firman Tuhan Tidak dilarang Silahkan menikah Dan juga jika bisa bertahan Silahkan untuk tidak menikah Oleh karenanya teman-teman sekalian Kalau apa yang disampaikan oleh Kav Media Channel tadi Bahkan judulnya teman-teman ngeri Cantik-cantik suster-suster Pastor mana tahan Wow Luar biasa sekali Bagaimana dia menyindir kekristianan Tapi saya mau katakan kepada saudara Justru yang dosa besar yang dilakukan Kalau kita kembali kepada agama Anda Yaitu nikah siri Itu dipenarkan Bisa berpisah dengan istri Bertahun-tahun Nanti dia di tempat lain Atau di negara lain Dia bisa nikah siri di sana Atau nikah kontrak Selama satu tahun misalnya Atau ada perjanjian Sampai satu anak Habis itu ceraikan Perempuannya diusir Ya Pergi ke sana Bayangkan ya Bayangkan Begitu membuat menderita itu seorang perempuan Dan juga anak yang dilahirkannya teman-teman sekalian Jadi kalau kita mau lihat sisi negatif Justru lebih banyak di agama Anda Juga Tentang poligami-poligami di agama Anda Alkitab tidak pernah mengajurkan demikian Makanya Alkitab katakan bahwa Hendalah istri setia kepada suaminya Dan suami setia kepada istrinya Suami memberikan kewajibannya kepada istri Dan istri memberikan juga kewajibannya kepada suaminya Maka teman-teman sekalian sangat jelas disini Bahwasannya orang bukan berarti dilarang untuk tidak menikah Tapi bagi mereka yang bisa bertarak Bagi mereka yang bisa menahan hawa nafsu mereka Supaya mereka bisa fokus untuk melayani Tuhan di atas segala Tuhan Yaitu Yesus Kristus dalam pemberitaan Injil Silakan Tidak menikah Tidak ada masalah Bagi yang menikah juga Silakan Karena teman-teman sekalian Secara pribadi Saya tokoh agama Kristen Saya menikah Kenapa? Karena memang saya tahu Saya tidak punya kemampuan untuk bertarak Untuk menahan nafsu Untuk menahan tidak berpunyai pasangan Maka saya menikah Karena Alkitab tidak melarang demikian Bagi pastor Suster Juga mereka tidak menikah Karena mereka punya karunia itu Mereka punya kemampuan untuk menahan nafsu mereka Maka mereka tidak menikah Dan juga tidak bersuami atau punya istri Nah kalau ada yang jatuh dalam dosa perjinahan Itu bukan aturan agama Tetapi itu oknu Makanya dikatakan disini Jika tidak tahan Maka kawin Lebih baik kawin kalau tidak tahan Jangan sampai binasa Karena hawa nafsu Kata Alkitab ya Gitu ya Jangan sampai binasa Hanya karena nafsu Akhirnya orang-orang yang Apa namanya itu Tidak bisa tadi menahan Tapi paksakan dirinya Akhirnya apa? Binasa karena itu Nah kalau ada pastor Ada pendeta Ada suster Ada orang-orang yang dibiarawati Yang melakukan perjinahan misalnya Maka itu urusannya mereka dengan Tuhan Ini bukan perintah agama Ini bukan perintah agama 1 Korintus 7 S 9 tadi berkata teman-teman sekalian Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri Baiklah mereka kawin Sebab lebih baik kawin Daripada hangus karena hawa nafsu Kaf Media Channel Ini pesan buat anda Dengarkan baik-baik Di dalam aturan gereja katoli juga Pastor dan suster Itu kalau mereka seandainya mau menikah Itu dibolehkan Tapi dengan catatan Keluar dari jabatan mereka Sebagai imam Sebagai suster Sebagai pastor Sebagai uskub Sebagai kepausan misalnya Mereka harus dipecat Dari jabatan mereka Harus keluar Karena itu sudah peraturan Di dalam gereja katolik Nah jadi tidak ada yang salah Cuma yang salah adalah ketika orang Melakukan hal yang becat Jadi ini sama sekali tidak sangkut Pautet dengan agama dan larangan Tuhan Teman-teman saya sedikit di akhir video ini Untuk menutup Apologetik kita saat ini Saya mau jelaskan tentang Ada bagian-bagian Yang bisa selibat Yang pertama teman-teman sekalian Dia selibat Karena itu karunia Tuhan Yang pertama Karena karunia Tuhan Tuhan memberikan kemampuan baginya Untuk menahan nafsu Sehingga dia tidak punya nafsu Kepada lawan jenisnya Atau kepesaan jenisnya Atau kepada siapapun Untuk hubungan suami istri Dia bisa menahan dirinya Maka dia tidak menikah Dan dia memilih untuk menjadi pastor misalnya Dia memilih untuk menjadi pendeta misalnya Silahkan Karena dia punya karunia demikian Tidak menikah Yang kedua teman-teman sekalian Tidak menikah Karena memang Karena memang Bawaan dari lahir Cacat dari lahir Misalnya Maka ini Dia selibat Karena memang Tidak ada alatnya untuk menikah Tidak punya alat kelami Atau mungkin ada Tetapi tidak Maaf kata sedar Tidak erection Tidak erection Sehingga Dia memilih untuk tidak menikah Tetapi Dia mau berfokus Untuk melayani Tuhan Dia mau berfokus Untuk Menjadi pelayan Tuhan Itu kedua Yang menahan dirinya Untuk melakukan selibat Yang ketiga Teman-teman sekalian Yang ketiga ini Selibat Atau bertarak Tidak menikah Karena apa Karena sengaja dibuat Oleh orang-orang di sekitarnya Orang-orang yang ada Sengaja dibuat Misalnya teman-teman sekalian Dalam hukum kerajaan-kerajaan Pada waktu itu Orang yang menjaga ratu Itu laki-laki kekar Teman-teman sekalian Laki-laki kekar semua Kekar badan mereka Lalu Kalau mereka dikhususkan Untuk menjadi penjaga istana Penjaga ratu Misalnya Istri daripada raja Maka Itu sudah hukumnya Untuk dikebiri Laki-lakinya harus dikebiri Supaya tidak punya nafsu lagi Karena raja untuk Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Keluar daripada Kerajaannya Tentu saja Mungkin Ratunya akan nafsu Kepada Penjaga-penjaganya Maka kan tidak bisa lagi Karena sudah dikebiri Laki-lakinya Atau laki-lakinya misalnya Punya Kalau dia masih normal Ya mumpung tidak ada raja Ini kesempatan indah Maka Ya tidak bisa melakukan itu Kalau dia sudah dikebiri Maka teman-teman sekalian Ketika hal inilah Yang menyebabkan Orang Menyebabkan Orang selibat Nah jadi teman-teman sekalian Sekali lagi Apa yang disampaikan oleh Kaf Media Channel Di channelnya Dia hubungkan teman-teman sekalian Soal agamanya Dengan agama Kristen Saya mau katakan Sama sekali Tidak mewakili agama Karena agama Tentu saja Punya aturan tersendiri Sesuai kitab suci Ya Alkitab tidak melarang Orang untuk tidak menikah Ini harus dicangkemb Dan alkitab juga Tidak mengharuskan Orang harus menikah Gitu ya Tidak juga Artinya Disini Pilihan bagi umat manusia Apakah dia mau menikah Atau Tidak menikah Maka ketentunya Dia yang menentukan Mengambil pilihannya sendiri Jadi teman-teman sekalian Mungkin ini saja jawaban saya Terhadap Kaf Media Channel Karena terbatas Tetapi Mari Buat teman-teman Yang punya komentar Yang punya pendapat Tentang hal ini Mari tulis komentar saudara Biar kita Juga akan bahas Di video-video selanjutnya Terima kasih Saya Arief Gula Undur diri Tuhan Yesus memberkati kita Salam Terima kasih